Ayo kita disini kayaknya disini kayaknya untuk babanya kayaknya mati semua kayak disini ya Nah artinya orang tua kita nih dari masih kecil merawat kita sampai saiki sampai saiki orang tua-tua dari mulai mohon maaf perjuangan bikin kita dari perjuangan bikin kita terus udah mempersiapkan bagaimana entar kalau kita udah punya anak kita masih baru positif doang positif Corona kalau orangnya masih ngomong Corona ada ngomong Corona nggak ini berarti kalau disini masih kagak dapat ngomongin Corona berarti belum depan belum dapat karamah pementer orang yang mendapat keramat pementer boleh ya kalau orang yang mendapat keramat pementer Corona kabur makanya kalau kita jauh ke orang suci jangan cuma sekali datang kalau doain orang tua jangan sedoa-doainya kalau kata Bang Benma kudu makanya pera-perasaan coba dah kita dikasih kita mau orang dikasih nih mohon maaf dikasih jeruk kamu orang dilemparin dikasihkan dikasih nih saya kasih saya lemparin dikasih bukan namanya dikasih perasaannya bagaimana seneng apa kesel-seneng kenapa caranya berarti permasalahannya saya kasih dikasih ya Oh ternyata bentuknya sama cuman karena salah cara berantakan semuanya urusan nah bahasa dulu ketika kita positif saja kalau hamil masa Allah dulu orang tua kita mau maaf dari itu betul kata-kata minum kalau sekarang susu mama kalau dulu dulu air tajib kalau cuman kong kita minum apaan mau minum susu dengkow ya goro ya betul ya belona ya pengen tajib jerebus kalau kaya air bekas kerat dan campur gula lah emang ngomong-ngomong kita omong gitu tapi pada sehatnya makanya keker banget ya air tajib yang beras Masya Allah ketahuan terus empat bulan ada yang raih empat bulan ada yang menuju bulanan bikin marhaban tahil terus undang orang bikin sedekahan lah itu senengnya yang luar biasa bantal buli empat pengkos bersumpuk betul klamu cakup ngamuk atu biji di filter ada yang masuk ke kamar atu biji di filter sama babak kita waktu jaman kita masih orang tuh Masya Allah kita kan nangis mak kita ngantuk senyobu petek makita baru-baru bagi dalam bagian daripada kita lo pasang maka nggak muncul lainnya namanya orang orang lagi seperti ini jangan suka dibikin sedih kita bikin hip hiburan namanya juga takji 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 yaitu menghimpu Hai lagi makan enak-enak kita main keren apa marah kalau kita begitu siapa orang maka-maka di lantai gua taruh dia menunggu lagi terus baik masak Allah sampai kita gedean dikit ayo sakit dikit buat tukang kurut apaan baik ayo dilakukan sampai kita besar kita sekolah SD sampai Ketiga mulia ayo di jalan terus sampai kita kawin ayo kita belah ini emak kita betul kakak maka penyelenggit emak kita nyampe kita kawin terus N cosmbek itu beranak punya anak emak kita ga ke-2 susah betul 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 makanya kasih ibu sepanjang anak-anak kita sebagai anak-anak anak-anak kita udah ada-ada ini anak-anak yang lain ya ini semua anak-anak semua ini semuanya anak-anak bayar-bayar anak-anak saya banyak anak-anak berapa? 4 cucu 18 oh cucu mudah-mudahan gak usah ke-11 aku berdua banyak biar mendoainnya banyak biar banyak biar banyak bikin yang banyak tiap malam bikin terus aku tuh banyak aku tuh banyak kita mau belum gak bisa ngasih apa-apaan omat kita minimal kita bacain ya Allah ya Tuhan ku ampunin aku dan kedua orang tuaku terus baik sabar malam jadi yang miridah lah dulu timang timang anakku saya jangan menangis babanya belum pulang dulu kita nyanyiin begitu dan sekarang kita menyanyiin apaan kemat kita kenapa masalahnya? karena Sayyidina Abu Bakar Siti Keraja Allah di dalam kitab Nasuhil Ibad Karangan Sayyidina Abu Tanahara bahwa Al-Quburan itu gelap wasiroju kalimat la ilaha illallah penerang kuburan itu adalah kalimat la ilaha illallah makanya kita mari adain tah tahlil apa itu tahlil? tahlil itu mengucap dua kalimat syahadat disebut tahlil kalau takbir Allahu akbar kalau takbir Alhamdulillah kalau tasbih berita duka cita kan sekarang berita duka cita ya jangan cuma berita duka cita cuma yang kasih yang tahlil makanya pandang-pandang cakamu Ustaz mempandang ada syaratan-syaratan orang bukan orang sini orang-orang bikin emang Ustaz tengil tidak mati sampai dicari Ustaz jagain Ustaz jagain Ustaz jagain kalau dia lagi kesusahan tolongin berteman aku berteman yang bener berteman coba saya tolong nih kalau kita punya teman CS banget tapi teman-teman kerjaan Bapak kita mampus mohon maaf coba ngomong di WA doang teman-teman teman-teman bro bro kalau teman-teman kalau bro makanya yang katanya duit kalau yang katanya duit teman-teman pada bergadang eh kamu beli S doang gimana kalau gak bro saya langsung kau mau mau balon guys itu kayaknya bahasa awal bro sorry bro gue gak bisa dateng bro bro gue terpukar bosong kalau bro 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 mau mula doa enak apa lah jangan kan orang lain kita sebagai anak di dalam kundi atas kuburan kita ke mama depan makita yakin kagak bisa baca tanggila kakak mandi ayah kakak sama Ustaz betuk banget ada orang nanti diomongin mulu nyati misalnya kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh bermakna nyati kata makita dalam kubur kata makita sama geledeng ya Allah biar disama geledeng kenapa kakak ada manfaatnya tapi anak kita cucu kita makanya bikin cukion banyak walaupun dia nengok mau kemana ma nengok kok kamu dimana kudanan kok ngapain mati disitu kok agak dendongi rumah kamu sudah di alam baca kok di alam bawah begitu ya terus yaudah baca aja baca apa baca enggak banyak orang hidup lagi ke belah banyak orang hidup udah baca baca bismillah diiputi baca bismillah ibu jadi baca bismillah iloh makna bocor dia baca bismillah iloh manilohim itu bocah belum hidup tapi dia baru gaji cuma tpa doang bismillah iloh manilohim itu kalau ditimbang dengan permata yang ada di alam dunia ini permata yang ada di alam dunia ini kaget apa-apanya Allah membesar pembacaan bismillah iloh manilohim dari cucu kita kepada makanya kalau kita ngerakan keluarga ajak cucu kita jangan kita kutat kutat itu jangan bongk makam ujok-jok ujimah tahu kenapa gak kusah siapa yang mau nyambat dulu setan juga rugi kali nyambat dulu benar ayo hati-hati ustad dekat kenapa karena tidak ada yang menerangi alam kubur dari orang tua kita termasuk nanti kita kecuali tahlil tahlil kagak mungkin kalau kita dewek-dewek mah ada yang dewek-dewek disini tahlil ada yang dewek kan orang dewek nah ilham nah ilham barok solat aja kagak orang 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 taja kakak barok-barok tahlil kita disini ada ustad alhamdulillah makanya saya bilang kalau kita diundang tahlil sama orang tekadin kita dari rumah ini bahwa kita sedang menahlilkan orang tua tujuannya apa biar tahlilannya semangat ikhlasnya dong agak grundel baik ada yang grundel banyak cuma alhamdulillah bukan orang sini orang sana cuma dapat info makanya pindah dari sini dua rakyat pindah lah ustad baca ustad lama banget kenapa karena kita bukan di rumah kita coba kalau orang orang tua kita mohon maaf yang sedang kita tarlilkan kalau mungkin kita ngomong ustad lama banget ustad paling yang ngomong ustad cepat bertah lula kenapa karena rata-rata yang punya hajat pengen pengen spesial lah kita baca ini betul tadi untuk al-mahkum kok ngaji kok ngaji kok ngaji udah dua belum enak kok ngaji dia manggil lah walaupun kita inginkan tadi Allah memadikan al-wata kubal kawabah mak kubal khususun disebutin itu nama-nama yang tadi al-marhum walaupun kita memberikan kepada mereka tetapi kalau kita baca tahlil dibuat orang yang udah pada mati sampai ngong kita 7 lapis ngong kita ada di sini kita kenal kita kagak kenal paling kita mentok ngong kita bawa jantung sahabat saya punya bab saya saya punya babak namanya tukang saya punya babak namanya baru tiga tuh nah buyur saya punya babak namanya kai 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 saya punya babak namanya tuh berumpang abis jangan kan kita mau ngedoain nyebut namanya begitu kita roh becus bulan 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 itu bahasa arab jangan suka bacain tahlil bulan itu bahasa arab kalau bahasa kitanya si anu si pulan itu si anu mas si 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 kalau nyebutin anu si anu anu gede banget anu nya gede coba dah kita kan anak anotasi kita kuda si anak kalau anak nanya kalau orang anunya gede apanya gede anu 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 gede jangan hati hati ya allah ya kari tahlil itu kalimat ilaha ilallah adalah penerang kita nanti di alam kubur makanya kalau kita tahlil kalau sampai kita gerundel datang ke tempat tahlil gerundel ah tempat kita lama banget mulu maka yang tadinya orang tua kita dapat pahala dari kita bahkan tempat kita datang kesini mudah mudahan ya Allah anak kita mampus semua lah kamu percaya emang begitu di dalam dalam kitab batul majid disebutkan ketika kita seorang anak lupa mendoakan orang tua doa orang tua kita kepada kita dia mampus kenapa biar merasakan bagaimana gelap di alam kubur mampus saya tanya sudi marah disini total hati rampu kagak dalilin beli warung habis pokoknya baterai habis ngecek kagak bisa mau keitung kagak mampus bagaimana diceleduk kalau berita hujan lepet kagak ada bulan kagak ada bintang semuanya peteng apa yang kita lakukan seminggu stres kita sama mandi-mandi ayo bagaimana kalau setahun sedangkan orang tua kita bertahun-tahun masya Allah makanya doa orang tua itu wajar dia begitu kenapa karena dari kecil kita dirawat sama gelap tapi kalau kita ngedoain bacain begini ya Allah makasih ya Allah mudah-mudahan anak buah pada lapak dunia amin mudah-mudahan anak buah pada panjang kemur pada sehat dijauhkan dari fitnah wabah ini wabah sekarang fitnah tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadi zaman fitnah wabah di Bukhari sudah makasih beropi masker kenapa di Bukhari muslim tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadi wabah fitnah apa wabah fitnah kaki jelas wabahnya kata kok gono begini kata dokter begini kata dokter gono cek kini gong kita bener enggak ada tetangga sedikit jangan deket corona gimana muset lapina orang lagi ha rea rea bukan orang sini orang sono jalanan sini jalanan disini lo bayangin ada orang mampus mati kata tidak tali lapun jubah lu bagaimana antar lu ada teman kita begitu diomongin bagaimana kalau lu yang kena kalau kita yang kena bagaimana ini 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 umat rasulullah makanya orang yang mati husnul khotimah adalah saling menjaga antar sesama artinya sesama umat rasulullah wajib menjaga wajib menghormati kita ini sama umat rasulullah makanya jaga di kampung jaga dari segala fiknah jaga yang percaya cerahkan yang agama dia cerahkan cuma jangan membagi buta paham kira-kira paham kira-kira kalau kita itu baca itu dahlil lantar kita mudah lancar panjang umur terus kerjaan lancar anak ya Allah mudah-mudahan jadi anak sore-soleh kalau kita setiap mendoakan apalagi 40 terakhir dia sudah pulang sekarang kalau kemarin dari malam pertama itu disini terus 40 hari 40 hari 40 malam disini terus makanya kalau masih dari bobo curut gak usah kaget dia masih bawa begitu kamper emang masih disini emang begitu di dalam kita patung madi ada gak usah kaget emang kita dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala belajar kita ikhlas nah ini alhamdulillah mudah-mudahan rezeki dari soibun musibah dibanyakin diberkati Allah subhanahu wa ta'ala yang alal yang barokah mudah-mudahan dari kampung ini kita wabah mudah-mudahan pada pergi amin dan mudah-mudahan masyarakatnya diberikan kepercayaan keyakinan saling mencintai antar tetangga amin ya rabbi dan mudah-mudahan kenapa